Pertama saya perlu kalifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjet, usulan dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan, nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi ya, bukan membentuk pansus. Nah, tapi pertanyaan yang mengusulkan siapa itu nanti, itu tadi kalau kita turuti, itu bisa nggak selesai-selesai sampai nanti malam, karena semua orang ngacung dan artikulasinya sama, karena memang suasananya ya, Anda bisa pahamilah, ketika kemudian secara kelembagaan ya, BPNU diterang dengan seperti itu, tentu semuanya ingin bereaksi. Oke, nah yang dibutuskan adalah mandat kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Syed Husni untuk melakukan pendalaman kepada masalah ini dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada BPNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Itu keputusannya ya, nah nanti seperti apa ya, kita serahkan proses berdua nanti kan dalam waktu tertentu akan melakukan kajian ya, yang lain bisa memberi masukan dan nanti akan ada rekomendasi yang akan dibicarakan kembali di dalam rapat BPNU berikutnya. Jadi seperti itu, apakah mereka akan melakukan klarifikasi mungkin, apakah mereka akan bertindak begini atau begitu, ya kalau itu berupa tindakan atas nama BPNU? BPNU belum, nanti mereka akan memberi rekomendasi kepada BPNU untuk membuat langkah apa. Nah kemudian soal saksi-saksi, ya kita belum ada kan, kalau saksi itu kepada anggota kalau saksi perorangan. Kalau saksi kelembagaan, ya kita belum tahu apa yang mungkin bisa dilakukan nanti ya. Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Saed Rusdi untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini. Ya, dan dalam proses mereka akan terus berkomunikasi khususnya dengan Rauh Isam, Kiai Amtahul Ahyar, yang saya sedulis sebagai ketua umum. Tidak ada, tapi tidak diputuskan secara jelas, tapi semua orang termasuk beliau berdua memahami sensitivitas dan urgensi dari masalah ini, sehingga pekerjaan akan dilaksikan secara intens dan cepat sudah ini. Terima kasih.